Siasat buka-tutup toko masih dilakukan pedagang di kawasan Pasar Tanah Abang guna menghindari raziasat POPP di tengah PSBB. Padahal kios maupun lapak di Pasar Tanah Abang tidak termasuk dalam sektor yang dikecualikan dalam masa PSBB fase ketiga. Meski sepi pembeli, sejumlah pedagang tetap nekat membuka lapak dengan alasan ekonomi yang sulit. Kebanyakan para pedagang tidak berasal dari DKI Jakarta dan tidak memiliki alternatif lain selain berjualan. Bantuan dari pemerintah pun dirasa tidak cukup bahkan ada pula yang belum menerima bantuan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan para pedagang kembali berjualan meski berpotensi tertular virus corona. Sebenarnya tahu-tahu bu, cuman kita kan butuh juga. Kan kita lama banget lockdownnya, sedangkan aku nggak dapat bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah pun? Nggak sama sekali. Tapi itu sudah daftar bantuan pemerintah? Kalau daftar aku nggak tahu ya, tapi kalau misalkan kayak KTP, terus Kakas, itu sudah diminta. Tapi nggak ada satupun bantuan yang masuk. Yang ditemukan yang masih berusaha di masa-masa PSBB. Tempat usaha yang masih menyediakan makan minum di tempat. Nah, tadi ada yang kita tertipkan karena dia KTP tidak ada. Sudah gitu sudah sering kita kasih peringatan. Masa di Jakarta, tinggal di Jakarta tidak ada KTP? Kita kan bingung. Kita harus ambil tindakan. Sudah gitu dia makan badan jalan. Nah, yang lainnya kita kasih ambil tindakan peringatan. Nanti peringatan ini akan kita laporkan ke pimpinan. Karena bila mana nanti hasil evaluasinya sudah banyak, ada yang kena sampai dua kali, tiga kali, nanti pimpinan akan ambil tindakan untuk ditindak orang tersebut. Atau tokoh-tokoh tersebut. Nanti tinggal datang langsung denda. Sementara itu, dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, ratusan relawan PMI DKI Jakarta bersama petugas dari pemerintah kota Jakarta Pusat, minggu pagi menyemprotkan cara disinfektan di area gedung pusat perbelanjaan Tanah Abang dan Ruas Jalan. Sterilisasi menggunakan cara disinfektan merupakan persiapan pemerintah kota Jakarta Pusat jelang fase kenormalan baru. Melakukan penyemprotan di beberapa sektor, ada tujuh titik, antara lain di Pasar Tanah Abang, di mal-mal yang ada semuanya. Jadi kalau pada saatnya pemerintah memutuskan, saatnya pemerintah memutuskan, akan mengembalikan fungsi sentra ekonomi, pasar menjadi pusat perbelanjaan, masyarakat dapat datang dengan menggunakan masker. Selain Pasar Tanah Abang, penyemprotan dilakukan di sejumlah titik lainnya seperti pusat perbelanjaan dan stasiun kereta. Penyemprotan disinfektan terus digelar hingga memasuki masa pemberlakuan new normal. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.